Ya inilah Ana Widya Stuti, warga kota bumi Lampung Utara yang menyamar jadi seorang laki-laki. Ana mengubah namanya jadi Rian Febrian Syah untuk menggait hati remaja putri berinisial AWP. Kini Ana harus merekam di Poresta Bandar Lampung karena membawa kabur anak tiba umur selama kurun waktu 2 bulan. Ya bersama korban tersangka berpindah-pindah tempat tinggal. Terakhir berbekal surat nikah palsu tersangka bersama korban menyewa rumah indekos di kawasan Soekarame Bandar Lampung. Sementara di hadapan polisi tersangka mengaku mengenal korban saat menyaksikan acara di sekitar rumah korban. Bahkan tersangka berdali jika tidak berniat membawa kabur korban tetapi korban yang memaksa tersangka untuk menikahinya. Kayak gini dulunya emang ada pencelepak, pelecehan. Kansi kayak gini karena saya gak mudah remehin. Terus yang kedua ditinggalkan tua. Jadi saya sebisa mungkin bisa ditempat mereka. Berdasar laporan keluarga korban polisi tangkap pelaku termasuk penyita barang bukti berupa surat pernikahan palsu. Serta dua buah pakaian yang dikenakan korban saat berada di kamar indekos. Ya polisi menjara tersangka dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 20 tahun penjara. Ya pelaku mengatakan beberapa bulan terakhir tapi kami tidak begitu percaya. Tapi yang pasti dia sudah menyamarkan identitas dia sebagai perempuan dan mengaku sebagai laki-laki untuk menyampaikan hasratnya kepada seseorang. Dan kebetulan juga dia masih anak di bawah. Terima kasih telah menonton!